Intro Hai Bre, ITEL kembali hadir dengan smartphone entry levelnya lagi. Kali ini adalah ITEL A80 yang sudah resmi hadir di tanah air tercinta kita. Dengan harga yang hanya 1 jutaan kecil, ITEL A80 memiliki beberapa peningkatan dari pendahulunya yaitu A70. Mulai dari aspek layar, software, aspek kamera, serta desain. Nah, berikut adalah harga, spesifikasi lengkap, dan ketersediaan dari ITEL A80 yang sudah hadir di pasar Indonesia. Mulai dari aspek layar, ITEL A80 masih mengusung layar berjenis IPS LCD dengan dukungan resolusi sebatas HD+, dan tingkat kecerahan mencapai 500 nits. Bedanya A80 ini memiliki ukuran sedikit lebih luas di angka 6,7 inci, namun untuk refresh rate layar diturunkan menjadi 90Hz, dari 120Hz di A70 sebagai pendahulu. Oh iya, untungnya desain A80 ini terlihat lebih segar, berkat sebuah punch hole yang menampung kamera depan 8MP, dan bagian belakangnya kini sudah meninggalkan desain kamera iPhone yang sudah mulai membosankan. Selain punch hole yang menjadi peningkatan, ITEL A80 juga dibekali dengan fitur dinamik bar layaknya Dynamic Island yang ada pada iPhone, yang dapat melebar untuk menampilkan berbagai macam informasi penting, seperti notifikasi panggilan masuk, status baterai, dan masih banyak lagi. Sementara di bagian belakang, ITEL A80 tampil menarik dengan dua modul kamera belakang yang ditemani lampu LED flash yang berbentuk ring. Ada pun kedua kamera belakang tersebut terdiri dari kamera utama 50MP dan satu kamera tambahan, yang dapat merekam video hingga resolusi Full HD 30fps. Sama seperti A70, sektor dapur pacu ITEL A80 masih menggunakan chipset Uni SOCT603 yang berjalan pada teknologi 12nm, dan memiliki clockspeed maksimal hingga 1,8GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 4GB yang dapat diperluas hingga mencapai total 8GB, dan penyimpanan internal berkapasitas 128GB, yang juga dapat diperluas menggunakan tambahan slot microSD. Untuk software atau perangkat lunak, ITEL A80 sudah menjalankan sistem operasi Android 14, yang dipoles dengan tampilan antarmuka ITEL OS 14. Urusan sumber daya, ponsel ini dibekali dengan kapasitas baterai 5000mAh, namun tidak didukung dengan pengisian daya cepat, alias hanya mendukung pengisian daya 10W saja. Hal ini tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengisian daya, kira-kira butuh 3 jam untuk mengisi daya dari 0 hingga 100%. Ponsel ini juga sudah dilengkapi dengan sistem keamanan pemindai sidik jari, yang dipasangkan di bagian samping. Di Indonesia, ITEL A80 hadir dalam dua varian warna, yakni Sunstone Black dan Glacier White, yang dibanderol dengan harga Rp 1.199.000 saat promo. Ponsel ini sudah bisa dipesan secara online melalui toko ofisial di Shopee, yang berlangsung mulai tanggal 9 September tahun 2024 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!